Pemirsa, setelah buron selama satu bulan, pelaku pembakaran mahasiswa di Yogyakarta ditangkap. Polisi sempat kesulitan menangkap pelaku karena pelaku sering berpindah-pindah tempat. Setelah satu bulan buron, pelaku pembakaran seorang mahasiswa di Yogyakarta akhirnya berhasil ditangkap. Hal tersebut disampaikan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Asep Suhendar. Setelah bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamung Kebuonu 10 di kantor gubernur. Polisi sempat kesulitan menangkap pelaku karena pelaku berpindah-pindah tempat persembunyian. Sementara motif penganiaan masih diselidiki polisi. Pelaku orang singkat aja tadi pagi, kalau pelakunya sudah takut. Pelaku utamanya. Ya kalau namanya takut ya Mbak. Ya setiap kejahatan yang menyangkut manusia ya pasti kita perhatikan. Apalagi ini kejadian yang jarang terjadi. Maksud soal perandinya ini saya kira nggak pernah terjadi, bawa bensin. Hingga Senin siang kondisi korban berangsur membaik. Korban terus mendapat penanganan intensif dari tim medis RSUP Sarjito Yogyakarta. Sebelumnya seorang mahasiswa bernama Dimas dibakar hidup-hidup oleh temannya sendiri di dalam kamarnya hingga terluka bakar 80% di sekujur tubuhnya. Saat kejadian korban meminta tolong keluarganya yang berada di rumah. Setelah api ditubuh korban padam, korban langsung dievakuasi oleh keluarga ke rumah sakit. Dari Yogyakarta, Herut Rijoko, AINews melaporkan.